Halo guys, pelihara batu yang punya tangan dan bisa ngembang Nah jadi hari ini aku mau pelihara batu ajaib Enggak-enggak bercanda, ini namanya batu goniopora Hewan ini adalah koral yang ada di laut Ingat ya, ini itu hewan Hewan ini biasa kita sebut dengan nama goniopora atau batu jeruk Nah nanti dia bakal ngembang dan ngeluarin tentakel seperti tangan-tangan Goniopora ini adalah koral yang susah-susah gampang buat dipelihara Karena untuk membuat goniopora ini mekar maksimal Kita harus menyesuaikan suhu dan kualitas air yang tepat Yaudah biar gak kelamaan nunggu, kita masukin aja yuk batunya ke akwarium Nah ini dia akwarium laut aku Nanti rencananya aku mau taruh batunya di atas situ Yaudah sekarang kita masukin aja yuk Dan untuk harganya, biasanya goniopora ini dibanderol dengan harga puluhan ribu hingga jutaan rupiah Tergantung ukuran dan jenis gonioporanya Nah ini setelah 15 menit kita taruh di akwarium Dia udah mulai mekar kan ya? Mika